oh, dia berdiri, duduk oke, ini gerakan senam ya? ouch! wow, keren banget! satu! satu! dua! aku siap menangkap! wow! bisa ya kan? wow, keren banget! iya 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 iya! wow, keren! assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua ketemu lagi kita di... di mana yoo? di mana lagi kalau bukan? di Stoomach Studio penuh manfaat nah, seperti biasa Aisy tidak pernah sendiri hari ini Aisy juga ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial siapakah dia? spesial ini? pakai hati gak mas? bisa oh, bisa! kalau gitu tak kasih karet dua ya? spesial soalnya kita kenalan dulu nih sama teman-teman Stoomach di rumah bisa perkenalan diri dulu mas? siapa namanya? kenalkan nama saya Dean Haffi nah, saya di sini nih sebagai... siapa tadi? Dean Haffi De... Dean Haffi, oke jadi saya di sini sebagai anggota klub robotik TI Polnes hmm... Mas Dean panggilannya? ya oh, oke ini salah satu anggota dari klub robotik TI Polnes berarti masih ada teman-teman yang lainnya? masih oh, ya contohnya teman-teman yang di belakang yang saat ini juga sudah hadir menemani mas Dean dan juga robot-robot di sini yang sudah tampil di depan kita ada berapa mas anggotanya? kurang lebih ada 20 atau 30-an lebih sih oh banyak ya? iya, soalnya kita setiap angkatan itu pasti ada anggota baru yang masuk hmm... dan itu aktif semua? lumayan oh, jadi ini tuh sebetulnya apa sih? apa dia sekedar kayak... apa, X School, UKM gitu atau dia wajib gitu diikuti nggak? enggak sih, kalau wajib diikuti itu enggak cuman kalau dari Prodi dengan robotika ini masih satu linear lah ibaratnya oh gitu masih berhubungan dengan mata kuliah yang ada di Prodi gitu tapi ada teman-teman yang nggak ikut juga? ada oh, nggak apa-apa? nggak apa-apa oh gitu, jadi sesuai ketertarikan aja kalau misalnya tertarik sama robotik, boleh ikut kalau nggak juga nggak apa-apa gitu ya oh, ini dari kapan sih mas? saya kurang tahu ya kalau dari kapan kan saya masuknya di tahun 2021 ya, jadi... oh gitu, maksudnya sendiri masih baru? masih coba baru nih? iya, pasti sudah berapa tahun lalu sih 1 tahun lah maksudnya semester berapa? semester 5 semester 5, oh oke ya perjalanannya masih sangat panjang ya mas ya, semangat hahaha nah, ini kan... salah satu selingan ya di luar dari Prodi, di luar dari mata kuliah wajib kenapa sih tertarik sama robotik ini? padahal kan ini nggak wajib? karena saya tertarik nih karena teknologi ya sekarang kan teknologi sekarang sudah berkemajuan sudah ada robot-robot di kesehatan di bidang pertanyaan gitu ya kan jadi saya mikirnya sih mungkin ke depannya industri robotik ini semakin maju semakin digunakan gitu loh hmm... iya ya karena kan biasanya tuh ada tuh yang di negara-negara maju hotel tuh udah pakai robot iya, dilayani loh robot iya, resepsionisnya udah bukan orang lagi gitu ya tapi jadi serem nggak sih mas? nanti kalau misalnya masnya lulus terus memproduksi robot teman-teman yang lain gimana itu? karena akan menutup kemungkinan pekerja gitu iya malah lebih membuka pekerja lain sih oh gitu? iya, karena dengan adanya robot ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan seperti rakit, mendesain robot, atau memprogramnya gitu jadi nggak semuanya kita mengurangi pekerjaan masa depannya tapi untuk robotnya sendiri apa bisa dilepas gitu aja? apa dibelakangnya tuh harus ada orang? sebenarnya sih ada dua macam ada yang otonom yaitu otomatis ya jadi kita tinggal monitoring dari belakangnya monitor aja baru ada yang yang harus berinteraksi nih sama manusia jadi manusia ini memasukkan input data jadi harus dipencet dulu tombolnya atau jadi tetap manual gitu ya berarti tetap butuh orang gitu di belakangnya biarpun ada robot-robot ini yang bekerja karena robot tuh nggak selalunya perfect ya jadi kadang ada malfunction betul karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya mas iya sih setuju setuju nah ini kan kita sudah udah ditemani juga sama beberapa teman-teman robot nih kecuali yang ini karena ini modi bisa dikenalin nggak mas buat teman-teman yang di depan ini siapa? yang di belakang siapa? yang di depan ini adalah robot humanoid ya? humanoid? emang ada berapa sih jenis robot? robot tuh banyak sebenarnya tergantung penggunaannya sama kebutuhannya buat apa ya oke nah robot humanoid ini sebenarnya robot yang berbentukan seperti manusia jadi dia bisa bergerak layaknya seperti manusia jadi ada kepala, tangan, kaki gitu ya oh dia humanoid nah ini buat apa dia? nah disini sebenarnya robot memperegakan gerakan manusia ya seperti kayak push up atau mau menyeimbangkan diri gitu atau dia sebagai robot penerima tamu nih dia bisa halo halo gitu oh iya? iya bisa dicontohin nggak mas? bisa gerak sekarang nggak dia? bisa 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 tapi dia nggak bisa ngomong ya? nggak ada mulutnya soalnya ada robot yang bisa ngomong dan ada yang nggak bisa oh oh wow oh dia berdiri duduk oke ini gerakan senam ya? ouch mau ngapain? mau push up dia nih oh mau push up? mau olahraga dulu bentar oke siap oke wow wow keren banget satu dua dua ayo satu set lima kali ya tiga tapi dia diatur berapa kali nih untuk push up begini? atau sesukanya dia aja? sekali aja sih sebenarnya oh sekali aja jadi ini masnya yang pencet? iya oh alah jadi ibaratnya gini dia tuh berjalan dengan stepnya gimana itu? jadi kita ini tentukan dia mau ngapain dulu misalnya dia mau lompat dulu atau mau oh dia bisa lompat? nggak bisa harusnya kalau bisa di coding bisa dilompat oh gitu terus baru misalnya dia mau kayak tadi dia duduk dulu mau berdiri itu satu step jadi per stepnya itu ada gerakan-gerakan sendiri jadi di jalan dari step 1, step 2, step 3 oh gitu jadi dia ini mengimitasi gerakan manusia iya oh ini dibuatnya tuh karena apa sih? sebetulnya motivasi untuk membuat dia ini siapa sih namanya? Darwin Darwin oh oke namanya terdengar sangat tintar ya Darwin hai Darwin aku IC kamu dibuat buat apa Darwin? sebenarnya ini robot raga ya sebenarnya robot ini biasanya apa ada lomba gitu waktu itu atau gimana? kalau lomba sih ini belum bisa masuk kategori lomba karena oh gitu misalnya yang kayak ini nih robot lomba itu seperti ini oh ini jadi servo servonya itu lebih banyak karena diperuntukkan untuk menari jadi ini sekedar iseng gitu atau gimana? sebenarnya ini bisa dibuat lomba tapi lombanya itu kategori romba bola jadi dia menendang bola sampai gawang gitu oh gitu keren juga sih Darwin untuk pengerjaannya berapa lama? kurang tahu sih soalnya ini robot produksi dari luar gitu jadi kita beli langsung jadi kalau yang ini baru kita buat sendiri oh ini buatan Mas Dan dan teman-teman? iya oh kalau yang ini berapa lama pengerjaannya? kurang lebih untuk merakit nggak sampai 3 minggu 2 minggu lah untuk wow cepet ya? untuk memprogramnya itu yang lama itu merakitnya itu berapa orang? apa dibagi-bagi gitu? dibagi-bagi sih sebenarnya jadi berapa orang nih buat merakit dia? kalau divisinya itu dibagi jadi beberapa jadi ada yang desain ada ada yang merakit ada yang memprogram oh gitu coba dong kasih lihat teman-teman kayaknya kehalang sama Darwin ini sih ya Darwin ini siapa tadi namanya? kalau bisa dibilang Linda aja dah Linda? aduh cantik banget namanya kayak mukanya comel Linda? ya jadi Linda ini dibikinnya 2 minggu sama teman-teman dirakitnya ya? nah setelah rakit itu diprogram lagi? iya diprogram lagi biar dia bisa melakukan gerakan seperti robot Darwin oh gitu terus ini di dalamnya Linda ini lalu ya mesin ya? iya ini nih biasanya ada servo-servo sama kayak inilah ibaran kayak Darwin cuma dia servonya lebih banyak jadi yang imut ini cuma mukanya? iya bisa dibilang tapi sisanya kakar semua ya ini keren banget si Linda ya oke nah Linda ini bisa nari apa nih dia? kemarin untuk lomba sih kita diberi tema dari KRI ya sebenarnya lombanya itu lomba adat Dayak oh makanya di sini kostumnya kostum Dayak ya bisa dilihat oh berarti kalau kayak gitu diprogramnya untuk tarian Dayak untuk tarian lain dia masih belum bisa? bisa oh bisa? gantung kita mau temanya apa dulu dari mereka yang tentukan oh nanti kalian program lagi atau gimana? ya diprogram ulang lagi nyesuaikan sama tarian yang mereka tentukan dari itu oh gitu tapi untuk memori tarian Dayaknya itu apakah akan hilang? atau ditambah? memori Dayak itu bisa disimpan jadi ibaratnya digantikan kayak memori HP segala macam gitu wow keren juga ya Linda ini oke nah kalau Linda ini untuk lomba jadi penasaran deh teman-teman ini selama mengikuti UKM Robotik ini udah ikut lomba apa aja? kemarin sih di KRI itu lombanya bermacam-macam divisi ya cuman yang kita ikutin itu cuman beberapa yaitu kalau yang di tahun 2022 itu kami mengikutin tiga divisi yaitu tari sama SAR sama tematik tematik tuh seperti robot dibawah itu robot transporter robot dibawah? oh di sebelah sini ya pemirsa di sini ada robot lain ya bentuknya kayak mobil? iya itu yang bagian? tematik tematik oke nah itu di lombakan juga? iya di lombakan oh dan kalian ikut ketiganya berarti? iya jadi kita bagi beberapa divisi kan divisi SAR sendiri tari sendiri tematik sendiri gitu ini satu tim? teman-teman semua? enggak sih sebenarnya ini belum jadi satu tim oh gitu jadi kampuran gitu oh jadi untuk masing-masing robot tapi dibikinnya satu tim ini? atau dibagi-bagi lagi? dibagi-bagi lagi oh dibagi-bagi lagi nah yang menang yang mana nih? yang menang kemarin tuh belum sempat menang sih cuman yang SAR ini sudah sempat masuk delapan besar oh udah bisa sampai delapan besar nasional ya? wow keren banget tapi Indonesia itu lawannya wow keren sih tepuk tangan dulu ya teman-teman karena ini sudah sampai saingannya satu Indonesia ini yang mana nih? yang SAR yang robot penyelamat yang kayak laba-laba kakinya oh dia bisa apa itu? menyelamatkan apa? menyelamatkan misalnya ini ada manukin itu ibaratnya manusia ya jadi dia melewati rintangan kayak sekat-sekat pintu atau ruangan-ruangan gelap atau krikil kalau yang di 2023 itu kemarin ada tangga jadi harus melewati tangga oh dan dia bisa? kalau robot kita belum sempat menaiki tangga sih karena bentukan robotnya itu masih belum bisa untuk melewati rintangan tapi dia sudah mampu untuk menyelamatkan manusia si manekin itu ya iya wow keren banget nah itu untuk lomba persiapannya lama nggak sih? persiapan itu kurang lebih sebelum lomba 3 bulan atau 4 bulan gitu lumayan lama ya? iya iya ya jadi penasaran nih untuk untuk modal satu robot gini apakah besar nih? lumayan besar sih sebenarnya kalau yang ini robot jahat ini kira-kira berapa ya? Darwin yang Darwin 200 juta wah wow 200 juta itu untuk badannya? semuanya oh untuk semuanya udah ya jadi yang ini nih produksi jadi satu kit gitu jadi satu oh gitu dan itu tinggal di program lagi atau gimana? jadi kita tinggal ngerakit programnya itu sudah ada sebenarnya dicediakan sama mereka oh sudah ada juga 200 juta rupiah ya wow oke jadi di sebelah saya ini adalah barang mahal hahaha oke nah kalau yang di sebelahnya Linda? kalau Linda nih dia kayaknya hampir sama cuma dia servonya dia lebih banyak oh servo itu yang buat gerak-gerak itu yang bunyi tadi itu ya? iya sendi-sendinya lah ibaratnya oh dan itu apa lebih ribet? iya lebih ribet lebih rumit dari yang Darwin hmm gitu nah sebetulnya nih mas ya saya ini kan sebetulnya takut nih sama robot ya hahaha karena kalau untuk yang kecil-kecil begini sebetulnya mungkin masih bisa dikendalikan gitu masih imut ya iya benar tapi kan ada tuh robot-robot yang udah seukuran manusia gitu nah masnya sendiri apa ada kepikiran buat bikin robot yang segede gitu ke depannya? sebenarnya sudah ada sih robot yang segitu cuman kita masih teman-teman bikin juga? tahun dulu sih pernah oh gitu? iya namanya robot abu ya siapa? robot abu robot abu itu kayak robot yang menyelesaikan tugas-tugas oh gitu? tugas apa nih yang dia selesaikan? jadi dia itu biasanya menyusun barang atau menembak bola, menembak ring gitu hmmm.. dan itu udah berhasil dibuat? dulu sempat buat cuman kayaknya belum pernah masuk rombaan yang nasional kenapa itu? itu karena mungkin robotnya belum mampu oh karena kan serem ya kalau misalnya udah yang seukuran manusia gitu terus di program untuk bisa menyerupai manusia juga kalau sewaktu-waktu nih dia konslet misalnya terus dia mau menguasai bumi gitu terus kita nggak bisa melawan itu itu kan serem banget maksudnya nggak takut? nggak sih sebenarnya kalau robot nih kalau konslet nggak mungkin nyala pasti langsung mati gitu? iya kecuali dia direntas atau digerakkan orang lain oh jadi kalau misalnya yang bisa langsung sampai berubah gitu programnya itu bukan konslet ya? bukan tapi dia bisa nggak sih konslet sendiri tanpa yang kayak disiram air atau dijatohin gitu? bisa nggak? sebenarnya nggak bisa sih oh nggak bisa, oke kalau misalnya ada kayak gangguan kayak air tadi itu kan baru atau ada kabel yang terkena dari plus minusnya beratnya tegangannya lah kalau di baterai itu kan ada plus minus ya jadi kalau dia terkena menjadi satu atau konslet lah ibaratnya baru komponen-komponennya bisa rusak jadi robotnya nggak bisa gerak sama sekali dia otomatis mati gitu ya? iya oh oke deh kalau gitu aman ya mas ya? aman nah ini kan sekarang kita juga udah di jaman yang tadi Mas Dano udah bilang teknologi itu makin canggih selain robot itu sekarang juga dibarengin sama AI iya ada tuh artificial intelligence yang kayak gitu-gitu nah ke depannya tuh atau sudah ada nih Mas Dan dan teman-teman punya robot yang digabungkan gitu dengan kepintaran AI itu? kalau yang segitunya sih kayaknya belum belum ada belum ada kalau untuk program robot menggunakan AI itu belum ada kalau ke depannya gimana? ke depannya sih harusnya bisa ya kita menggabungkan robot dengan AI jadi robotnya itu bisa memikir sendiri iya mau ngapain aja bisa gitu iya oh oke berarti ke depannya masih banyak juga ya yang masih mau dikerjain gitu? sebenarnya robot ini teknologinya atau ilmunya itu lebih banyak lah ibaratnya oh gitu? jadi nggak ada batasnya oh karena berkembang terus? iya berkembang terus oh jadi terus belajar ya? iya wow keren banget sih ini untuk mempelajari robot aja tuh nggak berhenti gitu ya belajarnya oh nah ini aku penasaran juga Mas ini dari dulu dari kecil sama teman-teman emang suka main robot? atau baru pas masuk di Polnes aja nih tertarik sama robot? saya dulu di SMK itu pernah dikenalkan robot nah dari SMK itu saya ini kayak punya kemauan apa sih robot itu? gimana sih cara kerjanya? gimana sih cara memprogramnya? nah gitu jadi saya masuk ke Polnes nah kebetulan saya masuk di klub robotik nah saya baru bisa mempelajari semua itu jadi mendesain robot emang dulu waktu SMK ketemunya robot apa? secanggih dan sebagus apa sih? sampai Mas bisa amaze gitu yang kayak robot? sebelumnya sih robotnya nggak terlalu canggih-canggih amat ya cuman kayak robot wall follower gitu apa itu? wall follower tuh robot yang berjalan menghindari dinding menghindari dinding jadi dia nggak bisa nabrak? nggak bisa objek lain? kursi? saya misalnya? bisa oh bisa ditabrak? maksudnya nggak bisa nabrak oh oke berarti kalau misalnya ada objek dia langsung menghindar gitu oh itu yang Mas temuin waktu SMK? iya robot itu dan semenjak itu mulai tertarik? masuk di klub robot T oh keren dan tersalurkan di situ juga ya oke 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 nah untuk dalam waktu dekat ini apa ada robot-robot lain yang mau dibuat atau ada perlombaan yang mau diikuti? sebenernya sih masih ada sih lomba yang pengen diikuti kayak robot SAR baru robot ROV ya sebenernya yang baru apa itu ROV? robot yang berjalan di dalam air oh loh kayak kapal selam gitu lah ibaratnya berarti dia kalau diseram air nggak mati? jadi kita desain robotnya itu agar anti air ibaratnya kedap air jadi airnya nggak bisa masuk ke komponen-komponennya kok gitu? iya wow itu yang serem sih kalau misalnya robot bisa didesain anti air terus secara mematikannya kalau misalnya jadi kita kontrol robotnya itu menggunakan wired ya jadi pakai kabel jadi ada kontrolernya oh ada kabel iya jadi kita bisa mematikan atau menyalakan robot dari controller hmm gitu nah itu yang rencananya mau dibikin? iya wow keren banget sejauh ini? udah berapa banyak sih robot yang dibikin? jauh ini sih kalau yang saya buat itu ada tiga ya hmm robot tematik robot yang pencapit itu sama robot wall follower hmm bahkan Mas udah bisa bikin yang wall follower juga sekarang ya oh teman-teman? yang lain? teman-teman banyak sih sebenernya udah banyak juga bikin robotnya wow berarti ini robot-robot disimpen dimana nih? di lab kita jadi ada gudang penuh robot? bukan gudang sih sebenernya kayak ruangan oh dia di display gitu ya oh jadi kita masuk tuh udah disambut sama robot-robot? iya dan itu penuh satu ruangan itu? nggak terlalu penuh sih karena kita belum terlalu banyak robot oh wow keren banget sih gimana-gimana? ada pesawat juga? ada pesawat juga? bisa terbang dia? dulu bisa terbang sekarang sudah nggak itu pakai remote? iya pakai remote kayak RC pesawat lah ibaratnya apa? RC itu kayak mobil remote gitu segala macam pesawat remote oh berarti kalau yang kayak gitu-gitu sama kayak yang tematik ini itu kan ada controllernya ya? stick gitu? iya itu berarti diprogramnya sama si sticknya juga? iya sama sticknya juga jadi misalnya input-an dari stick itu apa keluarnya? baru diprogram ke Arduino lah ibaratnya otaknya robotnya tersebut Arduino baru dikoneksikan ke robotnya baru diprogram kalau misalnya dipencet otak maju oh gitu otaknya ada di mana sih ini? kalau ini otaknya sebenarnya ini ya? ada di belakang kalau Darwin otaknya di belakang sini? iya sebenarnya ini ada otak sini cuma ini pakai yang eksternal oh wah nah ini dia yang diomongin dari tadi itu itu controllernya ya? iya oh iya makasih loh mas udah dibantu nih jadi pemirsa juga bisa lihat kan di rumah kalau misalnya ada robot tematik juga nih mereka punya bisa mas mungkin daro sini? si robotnya iya wow iya ini bentuknya kayak mobil jadi ini bisa dikontrol iya dikendalikan nih hmm kan gerek lain oh iya keren oh segitiga dia turun naik iya ini buat turun naik doang kalau ini bisa ngambil oh dan dia bisa maju juga? bisa oh iya kalau bulat gitu? kalau bulat dia ngambil oh kalau bulat kotak-kotak bulat X segitiga gitu nge-cheat ya? bukan ya? bukan oh oke bisa konslet nggak sih dia kalau digituin? kalau digerakin nggak sih sebenarnya oh nggak ya sama sih sebenarnya semua robot tuh kalau konslet tuh kalau nggak kabel ya air itu tadi oh yang membuat dia konslet hmm dan ini dia bisa ngambil-ngambil barang? ngambil barang lah objek lah ibarat bebannya seberapa berat? tergantung servonya dia mampunya seberapa berat sih servonya dia ini kalau dia? kalau ini nggak sampai 1 kg kalau nggak salah oh tapi yang di bawah 1 kg masih bisa ngangkat? oh kayak misalnya modi ini bisa diangkat gitu? tergantung dimensi juga sebenarnya karena capitan ini kan ada bukaan terlebarnya lah ibarat oh jadi yang muat di tangan dia itu bisa diangkat dan dia pindah oh gitu wow keren banget nah dari semua robot ini yang jadi robot unggulan tuh ada nggak sih mas? ada robot Sari itu tadi cuman robot kita ini sebenarnya sebenarnya lagi dalam proses perbaikannya jadi kita mau desain ulang buat untuk tahun depan tahun depan ada apa ini tahun depan? jadi tahun depan tuh ada namanya lomba KRI nah lomba KRI ini tiap tahun itu pasti ada KRI ini kepanjangnya apa sih? kontes robot Indonesia oh kontes robot Indonesia jadi tahun depan? kita pengen ikut lagi hmm apa yang mau diunggulin? Sar lagi? Sar lagi bersama teman-teman yang lain juga? iya kayak yang tematik oh tematik juga mau diunggulin kalau yang tari kayaknya kita berhenti dulu yang mana itu? yang ini robot tari oh dia mau makan dana paling banyak ya oh gitu iya tapi dia paling comel sih mas lucu banget saya mau ya apa ini? oh oke wow kita udah punya bahan nih makasih ya mas kira-kira bisa nggak ya dia ambil ini bentar atau di gini aja ya kan dia bisa ngambil di bawah takut dia jatuh deh enggak ya kayaknya robotnya habis ini baterai controllernya jadi oh kasihnya itu baterainya? lepas pasang lepas pasang lepas pasang oh baterai biasa di sini ada baterainya juga? ada di belakang baterainya jadi ini lagi nggak bisa gerak? iya karena controllernya habis nih baterainya oh kasian banget nggak bisa gerak ada baterai? oh ada baterai yeay jadi kita coba dia dia mau mengangkat ini ini pemirsa di rumah ternyata keren banget ya robot-robot ini bisa bisa membantu manusia gitu untuk mengerjakan segala hal ya? iya segala hal tergantung dari apa yang diprogramin misalnya kayak nyapu, ngepel, mindahin barang itu bisa tapi sepintar-pintarnya robot lebih pintar lagi kita sih iya karena kita yang mau program iya betul nah udah bisa gerak ayo coba ini berarti Mas Dian yang ngeker ya? iya kayak kepiting semangat ah terlalu terlalu ringan dia iya jadi robotnya itu nggak bisa mencapit karena dimensinya juga sih sebenarnya dan dia terlepas gitu kan iya aku juga kalau misalnya ngambil begini juga pasti bakal jatoh sih iya nggak apa-apa semangat ya berarti kemarin tuh ngambil apa dia? objek sebenarnya ada objek tertutup kayak iya bisa-bisa wah coba yang ini iya ini harusnya bisa sih oke satu dua aku siap menangkap wow wow keren banget iya 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 wow keren iya dan ini bisa dipindahin sama dia taruh lagi coba kalau dia taruh lagi tinggal oh oke wow kompak nggak bisa ya kompak keren banget iya 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 dan ini pengerjaannya lama juga hampir sama sih semua robot tuh kira-kira kalau ini paling cepat sih saya buatnya karena saya sudah ngerti gimana sih cara buatnya memprogramnya jadi lebih cepat gitu cepatnya itu berapa lama tuh? paling tiga minggu jadi sih wow keren banget karena desainnya ini sudah ada dari lama jadi saya desain dulu dari lama nih kepikiran membuat robot apa nah jadi kita tinggal menentukan apa komponennya yang mau dipakai baru kita program apa sih yang membuat robotnya bisa bergerak hmm gitu nah ini kalian kan udah jalan beberapa alaman ya terus udah sering ikut lomba juga apalagi lomba tahunan yang kontes robot Indonesia itu ada nggak sih yang jadi referensi kalian gitu kayak itu kan harus pakai ide juga ya iya kalian mau bikin robot apa terus yang kayak gimana gitu itu tuh ngambil ide-idenya itu dari mana sih? kita lihat dari kontes robot aja ya dari kontes robot Indonesia itu kan banyak robot-robot kayak misalnya robot bola robot pemindah barang nah kita tuh terinspirasi dari mereka hmm jadi dari saingan-saingan itu peserta-peserta lain itu yang dari seluruh Indonesia ngambil dari situ sejauh ini yang paling berat itu dari mana sih saingannya? dari PENS PENS itu apa? dari Surabaya PENS sendiri itu kelompok robot Surabaya gitu? PENS itu institut ya fakultas ya oh gitu wow dan mereka robotnya gimana? robotnya lebih lebih canggih lah ibaratnya ilmunya lebih maju mereka daripada kita gitu oh dan tapi kan teman-teman ini masih berusaha ya untuk bisa selevel bahkan mungkin menyaingi si PENS ini ya mereka berarti juara kemarin? juara sempat juara di tahun 2022 dia juara di juara satu oh gitu juara satu juara satu terus biasanya robotnya memang keren banget kalau Mas Dan selihat sama teman-teman sangat keren sih sebenarnya sudah lebih canggih daripada kita oh gitu iya canggihnya apa sih yang bikin beda sebenarnya? canggihnya itu lebih keilmuannya sih programnya? iya kaki 6 buat menjalanin perjalanan rintangan itu dia butuh 4 kaki gitu loh iya oh jadi oh jadi robot teman-teman kemarin kakinya 6 laba-laba itu ya? iya dan dia cuma butuh 4 oh oh jadi dilihat dari situ ya gimana caranya sih kaki 4 itu bisa stabil bisa lincah robot mereka tuh lincah sekali sangat lincah oh gitu dan itu laba-laba juga mereka punya? iya oh wow iya 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 ternyata memang robotik ini tuh ilmunya luas ya? iya luas sekali oh oke keren dan dari Masnya sendiri nih ada gak sih robot favorit gitu? kan sejauh ini tuh ada yang kayak transformer lah gitu terus kayak ada ironman lah itu tuh sama gak sih sama yang teman-teman bikin ini? sebenarnya sih sama sih sebenarnya kan kalau transformer kan kayak gini nih bentukannya iya kayak gini kan ada kakinya ada tangannya cuman bedanya bisa kelai gitu kan iya cuman bedanya kalau transformer itu kan film ya iya oh itu berarti ada fiksi-fiksinya juga? iya biarpun dia bentuknya betul-betul robot gitu ya iya kalau Masnya sendiri suka apa? ada gak yang di favoritin? robot SAR sih sebenarnya robot SAR? iya robot SAR sejauh ini yang paling keren apa? robot SAR sejauh ini itu sih sebenarnya robot dia itu bisa menyelamatkan bisa segala medan gitu hmm kayak palawan ya? iya jadi robot SAR ini fungsinya sebenarnya banyak sih hmm 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 kayak oh berarti dia bisa ngalahin ironman gak sih? si Tony Stark gitu kan? bisa bisa jadi oh iya berarti Tony Stark ini lawannya nih apa robot SAR? iya tapi sayangnya dia udah mati sih iya hidup terus pokoknya robotic wellness ya iya wow keren banget nah Mas Dan ini kan ngeliat berkembangnya teknologi sekarang apa ada kemungkinan kedepannya orang-orang itu bisa bikin robot yang kayak transformer kayak Gundam gitu kedepannya dan kira-kira berapa tahun lagi nih? kalau misalnya memang itu mungkin? kalau menurut saya sih kemungkinan misalnya 20 tahun lagi mungkin atau 30 tahun lagi ya tergantung mereka punya dana gak buat robot sebesar itu karena pasti modalnya gede ya? robotnya sekecilannya udah berjuta juta ya? iya benar ini udah 200 juta ya? iya tapi kemungkinan untuk bisa sampai ke situ ada? bisa ada pasti dengan apa tuh kira-kira? kalau dari keilmuan robot yang mungkin Mas Dan sekarang udah punya kira-kira harus dibarengin dengan apa? apa dengan AI tadi kah? atau apa? kalau AI sih bisa juga cuman sekarang sih AI itu masih menjadi kontroversi ya jadi berbahaya gak? jadi berbahaya gak berbahaya gitu iya 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 dan itu bisa berbahaya berbahaya buat robot juga iya iya sih setuju sih kalau misalnya memang AI secanggih itu ada dampak positif dan negatifnya juga pastinya kan yang bisa kejadian gitu sama kita terutama sama robot-robot ini juga gitu ya oke nih terakhir harapan apa nih dari Mas Dan dan juga temen-temen dari UKM Robotik Polnes ini kedepannya harapan saya sih sebenarnya saya pengen lebih banyak yang mengikuti robot ini teknologi yang baru ini nih robot karena di bidang industri, pertanian atau kesehatan itu sudah banyak yang menggunakan teknologi robot kayak misalnya di pertanian itu robot penanam atau pemanen kalau di industri pengelas mesin apa segala macam kalau di kesehatan ini robot bedah nih oh ada juga ya iya ada di luar negeri itu sudah ada robot bedah dan sudah diizinkan untuk bekerja oh gitu jadi cuman robotnya ini masih manual cuman presisi oh tetap ada orang ya di sampingnya oh oke dan itu berhasil berhasil wow karena kepresisi yang tersebut tadi hmm jadi harapan kedepannya semoga ini semakin banyak dikenal gitu ya karena robot-robot ini bisa membantu kehidupan kita sehari-hari gitu kedepannya ya walaupun memang tetap ada service yang harus dilakukan ya berkala ya kalau teman-teman ini juga di service iya oh gitu selalu periksa gimana sih kondisinya robot ini masih bisa jalan atau enggak atau mungkin ada misalnya ini kan besi-besi ya frame-nya ya ada karatan atau enggak jadi kita maintenance jadi ini dibersih-bersihkan gitu iya oh setiap seminggu sekali atau setiap berapa kali 2 bulan sekali sih 2 bulan sekali ya karena kita menyimpannya ini sangat iya udah jadi sangat steril oh iya keren banget berarti rumahnya ada ya oh oke oke kalau begitu terima kasih banyak ya Mas Den udah berbagi ilmu dan berbagi informasi sama kita-kita karena ini ternyata sangat-sangat bermanfaat gitu kalau misalnya orang-orang lihat ini cuma ah mainan doang gitu robot gitu tapi ternyata dampaknya bisa segede ini loh gitu bahkan bisa membantu manusia bisa ikut membedah gitu ya berkecimpung dalam kesehatan gitu iya itu keren banget sih semoga sukses terus Mas Den dan teman-teman dan semoga harapannya untuk tahun depan dalam mengikuti perlombaan kontes robot Indonesia bisa menang ya ya keren tepuk tangan dulu buat teman-teman Polnes Robotik di Samarinda ya keren banget nah teman-teman tadi itu obrolan kita bersama dengan Mas Den dan juga robot-robotnya ada Darwin dan juga Linda dan robot apa tadi ya namanya transporter transporter iya yang bisa pindah-pindah barang itu itu keren banget dan semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di rumah sekaligus informasi yang pastinya bermanfaat jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast selanjutnya hanya di Stoomach YouTube TVRI Kalimantan Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye 3, 2, 1, cut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lupa untuk cya Terima kasih.